Linda bantah kenal delapan pidana dan pegisetiawan dalam kasus Vina Cirebon, ungkap kronologi. Munculnya Linda, yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina, terus membeberkan fakta baru. Ditemui selepas menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar di Mapores Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, tengah malam, Linda menyatakan bahwa dia tidak mengenal delapan terpidana maupun pegisetiawan yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pernyataannya, Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian, dia sedang berada di rumah. Linda juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan Vina tidaklah dekat, sehingga tidak ada komunikasi sebelum kejadian tersebut. Selain itu, Linda juga menekankan bahwa Vina tidak pernah mencurahkan isi hatinya kepadanya, dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Linda berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Linda menambahkan bahwa penggambaran dirinya dalam film tidak sepenuhnya akurat karena dia tidak diberitahu tentang pembuatan film tersebut. Mengenai adegan kerasukan dalam film, Linda tidak keberatan dan berharap itu bisa menjadi petunjuk. Seperti diketahui, pengadilan telah memfonis delapan orang sebagai terpidana kasus Vina dan Eki sejak 2017 lalu. Delapan terpidana itu disebut turut serta dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki saat peristiwa itu terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasana, Vaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman dan Rivaldi Aditya Zartana alias Ujil bin Asep Kusnadi. Sementara satu pelaku lainnya sudah bebas atas nama Saka Tatal. Karena masih dibawa umur kalau peristiwa itu terjadi atau hanya difonis hukuman delapan tahun penjara. Sementara, Pegi Setiawan baru-baru ini dirilis sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan tersebut. Pegi juga disebut sebagai otak dalam pembunuhan yang kasusnya terus disorot itu. Sebab, beberapa kejanggalan menyeruak seiring munculnya sejumlah saksi yang menyatakan delapan terpidana dan Pegi bahwasannya mereka tidak terlibat. Khusus Pegi Saksi kunci bernama Suharsono atau Bondol bahkan siap memberikan kesaksian untuk Pegi. Karena pada saat kejadian teman rekan kerjanya di Bandung dan teman satu kampung di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon tidak berada di Cirebon, melainkan di Bandung.